Nah tadi itu harapan warga Jakarta mengenai Jakarta diulang tahunnya yang ke-495. Tapi sebelum sampai di tahun ini, Deta, sebelum di acara kecanggihan ini yang sudah dimiliki oleh Jakarta ini, sejarah panjang Jakarta ini sudah tercatat sejak tahun 300-an. Betul sekali. Dan ini berawal dari nama Sunda Kelapa hingga saat ini akhirnya kota Jakarta. Betul sekali. Nah kita sebagai anak muda juga tidak boleh lupa sejarah ya, harus ingat bagaimana sejarah dari Jakarta ini sendiri. Dan rekan kami Bayu Pradana dan Laksana Tiara ini akan menjelaskan bagaimana sejarah ibu kota. Assalamualaikum. Naik kereta ke kebayoran lama, stasiunnya tinggi, pintunya ada dua. Umur Jakarta 495. Kotanya canggih, rumah untuk kita semua. Jakarta rumah kita, katanya sih tapi tahu nggak asal mula nama Jakarta. Nih, di tahun 397, asal mula nama Jakarta ini aslinya ini Sunda Kelapa. Nah nama Sunda Kelapa ini dipakai sampai 1527, ada pangeran Patrahila datang dari Debak dan merubah nama Sunda Kelapa ini jadi Jayakarta. Mirip sih, tapi abis itu ada VOC datang dan merubah nama Jayakarta jadi Batavia. Nah, nama Batavia ini dipakai cukup lama sampai akhirnya Jepang datang dan merubah nama Batavia jadi Jakarta. Tokubetsushi. Nah, nama Jakarta ini nih yang dipakai sampai sekarang tanpa ada embel-embel nama Jepangnya. Nah, katanya sih ngakunya warga Jakarta. Nah, tapi sejauh mana nih yang katanya warga Jakarta mengenal rumahnya, DKI Jakarta. Langsung aja yuk, kita tes yuk. Sebutkan 5 nama mall di Jakarta. Grand Indonesia, Central Park, City Walk, Nine City, Pondok Indah Mall, udah 5. Oke, keren lagi ya. 10 detik, sebutkan 5 nama Gubernur Jakarta. Anies Baswedan, Ahok, Pak Uzi Bowo. Dua lagi. Sebutkan 5 nama Gubernur Jakarta. 10, 9, Pak Uzi Bowo. Anies, terus Pak Jokowi, terus Alisa Adikin, terus Wakilnya siapa Wakilnya? 4, Pak Ahok, 3, Wakilnya. 2, Pak Uzi Bowo. Sedikit lagi. Wah, ternyata banyak juga ya yang ngakunya warga Jakarta, tapi nama Gubernur yang pernah ngejabat sedikit yang tahu. Biliran mau aja yang hafal. Umur Jakarta, 495. Nah, gak kerasa juga nih, udah banyak tangan-tangan Gubernur yang membuat Jakarta secantik dan juga secanggih hari ini. Di antaranya ada Gubernur Suwiryo, yaitu Gubernur pertama DKI Jakarta pada tahun 1945 hingga 1951. Selain Gubernur Suwiryo, juga ada Gubernur Alisa Adikin atau yang lebih dikenal dengan Bang Ali. Bang Ali ini membuat Jakarta sebagai kota yang lebih metropolitan. Di antaranya yang bisa kita nikmati sampai hari ini, ada kebun binatang ragunan, lalu juga PRJ, sampai membangkitkan kembali budaya betawi, termasuk yang enak-enak, kerak telor. Dan juga pembangunan metropolit ini masih terus dilanjutkan. Sebagai salah satu contohnya, yaitu Gubernur Suwiryo yang mencetuskan public transportation di Jakarta, yaitu Transjakarta. Nah, hingga akhir masa Jabatan Suwiryo, Transjakarta ini masih terus dilanjutkan hingga pada masa Fauji Bowo atau yang lebih dikenal dengan Bang Volke. Tentunya upaya untuk membuat Jakarta lebih jaman, lebih indah, dan lebih keren ini masih terus dilakukan sampai Gubernur hari ini, Anis Rashid Baswedan. Dan ini bukan tugas Gubernur saja, tapi juga kita warga Jakarta. Tahun ke tahun, bahu-membahu masing-masing Gubernur DKI Jakarta ini membuat kebijakan pada masanya masing-masing untuk membuat Jakarta lebih baik lagi. Tapi pada masa pemerintahan siapa ya? Perubahan Jakarta terasa begitu pesat? Langsung aja yuk kita tanya ke pengamat Tata Kota. Kalau kita melihat di era siapa yang paling drastis merubah Jakarta, kita harus mengapresiasi dan menghormati karya besar dari Bang Ali Sadikin. Karena Bang Ali lah yang merubah wajah kampung-kota menjadi kota yang modern. Bang Ali yang meletakkan dasar utama pembangunan Jakarta berbasis Rencana Tata Ruang Kota atau RT RW. Tetapi untuk merubah Jakarta secara meluruh, bisa dikatakan itu adalah karya bersama para Gubernurnya. Jakarta udah keren, tapi lebih keren lagi kalau PR-PR lamanya bisa diselesaikan. Kayak banjir ataupun macet. Bukan, ini bukan tanggung jawab Gubernurnya aja. Tapi juga kita warga Jakarta sebagai pemilik rumah untuk kita bersama. Eh, Kepal Merah beli kelapa, kelapa diikat, talinya bergetah. Jakarta punya sejarah, jangan sampai lupa, kudu diinget untuk anak cucu kita. Selamat ulang tahun untuk Jakarta, ibu kotaku tercinta. Bersama Juru Kamera, Laksana Tiara. Abang bayi peradana pamit, sampai jumpa.